Mina akan menjadi titik rawan bagi Jamaah Haji, termasuk Jamaah Haji Indonesia. Seperti apa persiapan layanan Jamaah Haji Indonesia di Mina pada 2023? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabur, Info Haji. Fase di Mina menjadi yang paling krusial dari tahapan puncak haji di Arofah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Bagi petugas PPIH Arab Saudi, Mina menjadi primadona sekaligus titik rawan bagi Jamaah Haji Indonesia. Mengapa Mina menjadi ujian terberat haji? Area Mina terbatas. Luas Mina ya segitu-gitu saja. Meskipun sudah diperluas hingga dikenal dengan Mina Jadid. Jamaah selama tiga atau empat hari tinggal di tenda Mina dengan kapasitas terbatas dalam tenda. Saat di Arofah, Jamaah Haji menghadapi ujian cuaca panas hingga 50 derajat Celcius. Namun, aktivitas Jamaah saat di Arofah lebih banyak berdiam di tenda untuk beribadah dan persiapan pelaksanaan wukuh pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuh di Arofah pada malam 10 Zulhijjah, Jamaah Haji bergerak ke Musdalifah. Di ruang terbuka dengan angin malam yang kencang, lautan Jamaah Mabit hingga dini hari. Operasional di Mina paling berat karena di Mina ada mobilisasi Jamaah. Dengan fisik terkuras, selama di Mina, Jamaah Haji bergerak dari tenda menuju Jamarot untuk melontar Jumroh. Jarak tenda ke Jamarot bervariasi dari 7 km hingga lebih dari 10 km pergi pulang. Wukuh hingga lontar Jumroh merupakan periode kritis dari pelaksanaan ibadah haji karena banyak Jamaah yang tumbang, sakit, dan membutuhkan layanan kesehatan. PPIH Saudi harus berjaga, apalagi pada 2023 kuota kembali normal plus kuota tambahan. Apakah Jamaah Haji Indonesia akan mendapat layanan yang baik seperti tahun 2022? Berikut upaya persiapan PPIH bagi Jamaah Haji 2023 di Mina. Setelah meninjau layanan Jamaah Haji di Arofah, Menteri Agama Yakut Kholil Komas meninjau kesiapan layanan Jamaah Haji Indonesia di Mina. Menak melihat kesiapan tenda, dapur, toilet, dan klinik kesehatan yang akan digunakan Jamaah di Mina. Menak melihat persiapan layanan di Mina sudah mencapai 99% dan segera tuntas. Kami sudah cek kesiapannya, Alhamdulillah ada perbaikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini semakin memperlancar, mempermudah, dan membuat nyaman Jamaah Haji dalam menunekan ibadahnya saat di Mina. Kata Yakut. Di Mina, menak beserta pejabat Kementerian Agama dan jajaran, petugas menyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi 1444 Hijriah, meninjau maktab 40, tenda misi Haji Indonesia, dan klinik kesehatan Haji Indonesia. Rombongan didampingi masyarik perusahaan penyedia layanan di Masyair, Arofwah, Mustalifa, dan Mina atau Armusna untuk Jamaah Haji Indonesia. Seperti pada 2022, selama MAPI di Mina, Jamaah Haji Indonesia tinggal di tenda yang dilengkapi dengan pendingin udara, hamparan karpet merah, dan kasur busa. Menak minta agar pendingin udara tidak langsung diarahkan ke bawah karena banyak Jamaah yang merasa kedinginan dan kurang nyaman. Menak Yakut melihat salah satu fasilitas yang paling penting di Mina adalah toilet, yang sudah ditambah 28 per maktab. Semoga ini dapat memperpendek antrean Jamaah, kata Yakut. Tempat wudhu juga sudah baik. Selain penambahan toilet, sudah ada akses dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Selain toilet, menak meninjau dapur yang akan digunakan memasak makanan bagi Jamaah Haji selama di Mina. Layanan konsumsi oke, tidak ada masalah. Saya sudah lihat dapurnya bersih, luas, dan lebih dingin. Nanti makanan diantar, Jamaah tidak perlu ambil ke dapur karena akan diantar. Terang Yakut. Tenda Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mina juga relatif lebih luas. Meski sudah ada pendingin, menak meminta kepada masyarik agar KKHI ditambah AC berdiri. Menjelang puncak operasional haji, pemerintah Arab Saudi menarik bus-bus untuk dipergunakan sebagai angkutan masyair Arufah Musdalifamina atau Armusna. Operasional buslawat dihentikan sementara pada 24 Juni 2023 hingga 2 Juli 2023 karena Jamaah Haji berada di Armina dan jalan di sekitar Makkah Macet. Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Hilman Latif, pada 7, 14, dan 15 Zulhijjah, layanan catering Jamaah Haji Indonesia dihentikan sementara. Selama 3 hari, Jamaah bisa membeli makanan dan minuman di sekitar hotel. Selama di Armusna, Jamaah Haji Indonesia mendapat 16 kali makan, mulai 8 Zulhijjah siang di Arufah hingga 13 Zulhijjah saat Nafarsani di Mina. Timah Syarik menyiapkan menu lauk siap saji produk mitra dari Indonesia di Armusna. Jamaah Haji di Armusna mendapat dua jenis makanan, makanan siap saji, dan makanan yang dimasak di dapur-dapur yang ada di Arufah dan Mina. Ada beragam menu Jamaah Haji Indonesia siap saji, antara lain, mangut lele, rendang ayam, rendang daging, semur, dan gulai ikan. Selain itu, ada sajian bubur kacang hijau, kacang merah, serta ketan hitam. Menu dipadu dengan nasi putih yang dikemas dalam kotak, serta buah-buahan dan air mineral. Nah, Jamaah Haji Indonesia bersiaplah. Jamaah Haji memiliki waktu sedikit untuk persiapan sebelum puncak haji pada 9 Zulhijjah. Untuk itu, Jamaah Haji tentu harus memanfaatkan waktu untuk menyiapkan stamina dan menjaga kesehatan, menyambut puncak haji di Arofah, Mustalifah, dan Mina. Terima kasih telah menonton!